Hai guys, kembali lagi di Cetak Galharian bersama aku Vita Mela. Hari ini ada kabar terbaru di mana Manchester City dan Chelsea mulai ketar-ketir bakar terancam hukuman finansial fair play sampai turun degradasi. Sementara timnas Perancis, Hajar Gibraltar sampai tak berdaya dengan gelontoran 4 gol tanpa balas. Simak sengkapnya di Cetak Galharian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan kualifikasi Euro 2024 di mana Kroasia memperbesar peluang lolos keputaran final Euro 2024, usai menumbangkan Latvia dengan skor 2-0. Kemudian ada Belanda yang sukses meraih tiket ke Euro 2024 dengan menumbangkan Irlandia lewat skor 1-0. Timnas Kroasia berhasil meraih kemenangan usai menumbangkan Latvia 2 gol tanpa balas. Kedua gol skuad Patreni dilesakan oleh Lovra Mayer dan Andre Karamarik di babak pertama. Dengan hasil ini, Kroasia berpeluang besar lolos keputaran final usai bercokol di posisi kedua dengan raihan 13 poin. Timnas Belanda meraup kemenangan penting usai menaklukkan Irlandia dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol di laga ini dilesakan oleh Watweghorst pada menit 11 laga. Hasil ini membuat Belanda hampir dipastikan lolos ke babak putaran final. Anak asur Ronald Koeman hanya membutuhkan hasil imbang di laga pamungkas menghadapi Gibraltar. Timnas Perancis meraih kemenangan besar setelah memperdaya Gibraltar dengan keunggulan 14 gol tanpa balas. Di babak pertama, Le Bleu sudah unggul 7 gol sekaligus. 7 gol tersebut masing-masing dilesakan lewat Ethan Santos, Marcus Turam, Warren Zaire Emery, Kylian Mbappé, dan Jonathan Klaus, Kingsley Koumen, dan Yusuf Fovana. Di babak kedua, Perancis kembali mencetak 8 gol melalui Adrian Rabiot, gol kedua Koumen, Ousmane Dembélé, beres dari Kylian Mbappé, dan 2 gol Olivier Giroud di masa injury time. Hasil ini memastikan Perancis lolos ke Piala Euro 2024 setelah kokoh di puncak kelasemen grup B. Timnas Senegal berhasil tampil dikdaya dengan mempantai Sudan Selatan 4 gol tanpa balas. Kemenangan ini dipersembahkan lewat gol Pape Matarsar, Brestadio Mane, dan Lamine Camara. Kini Senegal bercokol di posisi puncak kelasemen dengan mengoleksi 3 poin. Kalau tadi dari sepertandingan, kita masuk ke sesi konferensi pers. Ada Domenico Tedesco yang masih berambisi membawa Belgia menang atas Azerbaijan meski telah lolos keputaran final Euro 2024. Kemudian ada Luis de la Fuente yang harus rela kehilangan Mikkel Oyarzabal jelang laga melawan Georgia akibat cedera otot. Domenico Tedesco tetap mengincar kemenangan meski sudah dipastikan lolos keputaran final. Dilansir dari Reuters, pelatih asal Italia ini mengaku timnya harus belajar banyak. Dia berharap semua pengalaman bertanding akan membuat squadnya jadi lebih kuat. Apalagi Tedesco sangat mewaspadai Azerbaijan yang dianggapnya sebagai tim yang unik. Luis de la Fuente dipastikan bakal kehilangan Mikkel Oyarzabal di laga menghadapi Georgia. Pelatih berkepala pelontos ini mengkonfirmasi sang pemain bermasalah dengan ototnya. Maka dari itu, pemain Real Sociedad ini bakal diprediksi absen selama 3 bulan lebih. Meski begitu, sang pelatih tetap yakin bisa meraih hasil terbaik di laga nanti. Masuk ke kabar rumor, ada Chelsea yang menyaingi Manchester United dengan ikut mengincar Evan Ferguson. Sementara Manchester United serius mengejar Jonathan Tah dari Bayer Leverkusen untuk menambal keroposnya lini belakang. Chelsea menargetkan Evan Ferguson sebagai calon striker baru di bursa musim dingin. Bomber asal Irlandia ini dianggap punya potensi besar memimpin lini depan The Blues. Brighton dirumorkan bakal membander Ferguson senilai 100 juta euro. Chelsea harus bersaing dengan Manchester United yang juga memantau striker berusia 19 tahun ini. Manchester United kabarnya berminat dengan backbayer Leverkusen yakni Jonathan Tah. Pemain 27 tahun ini diboyong untuk memperdalam squad The Red Devil. Setan Merah harus bersaing dengan West Ham dan Newcastle United untuk amankan jasanya. Kabarnya Tah akan dilepas seandainya ada yang menebus dengan mahar 20 juta pounds. Newcastle United tertarik memboyong Julian Brandt untuk menambah daya gedor di lini serang The Magpies. Kemudian ada Ansu Fati nih yang ogah dipermanenkan Brighton karena ngebet ingin pulang ke FC Barcelona di akhir musim nanti. Newcastle United dikabarkan serius ingin mendatangkan Julian Brandt dari Borussia Dortmund. Permintaan ini datang langsung dari sang pelatih yakni Eddie Howe. Pemain 27 tahun ini diproyeksikan sebagai pengganti Sandro Tonali yang menjalani masa hukuman. Selain The Magpies, Arsenal juga tertarik mendatangkannya pada bulan Januari nanti. Tottenham Hotspur serius memperkuat lini tengah dengan mengincar Brian Christen. The Lily Whites menilai sang pemain dapat menambal minimnya opsi gelandang. AS Roma dirumorkan bersedia melepas Christen senilai 30 juta euro. Namun Jose Mourinho kabarnya enggan melepas salah satu pemain vitalnya di musim dingin nanti. Ansu Fati bertekad kembali ke Barcelona setelah masa peminjaman di Brighton berakhir. Pemain asal Spanyol ini berhasrat ingin merebut tempat utama di squad Blaugrana. Sebelumnya, Roberto De Zerbi ingin mempermanenkan sang pemain yang tampil apik. Akan tetapi, Ansu Fati enggan karena dirinya masih layak menjadi tumpuan di lini depan Barcelona. AC Milan inginkan jasa Jonathan David dari LOSC Lille pada bulan Januari nanti. Pemain asal Kanada ini diproyeksikan sebagai penerus Olivier Giroud yang sudah nggak muda lagi. Namun, squad Rosenneri harus merogok kocek besar untuk mendatangkan sang pemain. Kabarnya, dia dipagari dengan mahar sebesar 40 juta euro oleh klub asal Perancis. Paris Saint-Germain akan mempertahankan presnel Kim Pembe di musim depan. Le Parisieng akan memberi kontrak baru untuk sang pemain yang akan habis musim panas ini. PSG ingin Kim Pembe bertahan karena punya peran vital di ruang ganti klub. Namanya sempat menjadi incaran FC Barcelona yang menjadi back tengah berpengalaman. Fenerbahce dikabarkan akan segera menebus Red Kroenic di bursa musim dingin. Squad Sari Karnaialar sempat mengincar sang pemain di musim panas lalu. Namun, Fenerbahce gagal menyegel kesepakatan dengan AC Milan sehingga Kroenic batal hengkang. Rosenneri masih mematuk harga senilai 15 juta euro untuk sang pemain. Sebelumnya, Everton mendapat pengurangan 10 poin dari Premier League. Luka tersebut belum sembuh di mana The Toffees kembali terancam mendapat pengurangan 9 poin. Mereka diduga telah melanggar aturan FFP saat petinggi Burnley dan Leeds United melapor. Kabarnya, Everton mengalami kerugian sebesar 371 juta ponseling selama 3 tahun. Dalam regulasinya, klub hanya diperbolehkan mengalami kerugian maksimal 105 juta ponseling dalam 3 tahun. Seandainya kembali disangsi, Everton akan mendapat poin minus 19. Kasus ini juga membuat Chelsea dan Manchester City turut terseret kasus melanggar aturan FFP. Apabila terbukti bersalah, kedua klub tersebut juga terancam terdegradasi ke Championship. Real Madrid mengonfirmasi Vinicius Junior menderita cedera robek otot paha bagian kiri. Cedera tersebut didapat pada saat dirinya memperkuat timnas Brazil di Laga Contra, Kolombia kemarin. Akibatnya, Los Blancos bakal kehilangan Vinicius hingga 3 bulan ke depan. Sebelumnya, mereka sudah kehilangan Eduardo Camavinga yang mengalami cedera lutut. Sergio Ramos bikin heboh karena menolak tanda tangani jersey Real Madrid yang dibawa penggemar El Real. Di kabar penutup, ada timnas Indonesia U17 yang dipastikan gagal lolos ke babak 16 besar piala dunia U17. Sergio Ramos pernah kedapatan menolak untuk meladeni tanda tangan dari penggemar Real Madrid. Pemain Spanyol ini terlihat mencueki fans yang membawa jersey Real Madrid. Ramos justru meladeni tanda tangan dari fans yang membawa jersey PSG dan Sevilla. Dia mengungkapkan jika penggemar Real Madrid dianggap hanya untuk meraup keuntungan saja. Timnas Indonesia dipastikan gagal lolos ke babak 16 besar di perhelatan piala dunia U17. Di laga penentuannya, timnas Meksiko meraih kemenangan besar atas Landia Baru dengan skor 0-4. Itu artinya Venezuela menjadi salah satu tim peringkat ketiga terbaik yang berhak lolos. Akmal Marhali mengapresiasi perjuangan anak-anak Garuda muda yang sudah tampil maksimal. Kita masuk ke baca kolom komentar, ada komentar dari Febri Jawa Nusantara. Kalau masih kalah, siapa yang disalahin dan jadi tumbal tenhag? Kira-kira menurut kalian siapa nih guys? Andre Onana atau Harry Maguire atau siapa nih? Menurut kalian siapa guys? Komen di bawah, sampai jumpa. Pek Gratia Maksim